kita lanjut ke nomor 6 in the arctic tundra, ice fog may form under clear skies in winter, bla bla bla, coastal fogs or low status clouds are common in summer kira-kira yang mana? oke, entah kenapa di soal nomor 6 ini kita menemui ada 2 subjek subjek yang pertama ice fog dan verbnya may form lalu juga ada subjek coastal fogs or low status clouds dan ada verbnya are artinya ini adalah kalimat atau sentence dengan lebih dari 1 klausa ada 2 klausa, klausa yang pertama subjek sama verbnya sendiri lalu klausa kedua subjek dan verbnya sendiri oke, oleh karena itu yang kita butuhkan untuk menghubungkan 2 klausanya adalah apa? conjunction conjunction pilihan A, B, C, dan D sama-sama bisa menjadi conjunction tapi yang menunjukkan konsekuensi logis atau menunjukkan yang menunjukkan argumen yang cocok yang mana nah, jadi yang pertama bisa kita abaikan karena ini cuma preposteral phrase memberikan keterangan tempat di tundra arctic, kutub, ternyata sementara ini kalimat, klaus yang pertama maksudku ice fog may form under clear skies in winter ice fog itu bisa saja terbentuk atau bisa muncul di winter, di musim dingin sementara coastal fox, kabut coastal atau low status clouds atau awan tingin rendah itu umumnya di summer, musim panas ada winter, ada summer kan ini menunjukkan kontradiksi kebalikan oleh karena itu yang bisa menjawab untuk soalnya adalah whereas sedangkan sementara jadi logikanya A itu misalnya positif nah whereas itu baru diikutin oleh klausnya kedua yang kebalikannya negatif misalnya A di utara B di selatan berarti whereas ini menunjukkan perbedaan gitu jawaban A gak bisa because of itu menunjukkan alasan sementara kalau sahabat kemarin klausnya dua tidak berhubungan despite itu menunjukkan pertentangan juga tapi pertentangan yang misalnya terjadi walaupun walaupun seperti itu sementara kalau sahabat kemarin klausnya kedua tidak ada hubungannya nah whereas ini hanya menyediakan alternatif menyediakan kondisi yang berbeda dan tidak mesti ada hubungannya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati